Sebuah video yang memperlihatkan sebuah mobil hitam menyeret sepeda motor hingga ratusan meter menjadi viral di media sosial. Kejadian tersebut dilaporkan terjadi di Taman Vlogs dan diduga pengendara mobil dalam keadaan mabuk. Dalam video tersebut terlihat sebuah mobil Honda CR-V berwarna hitam menyeret sebuah sepeda motor dengan pengendara yang berusaha keras untuk menyelamatkan diri. Pengendara mobil diduga berada di bawah pengaruh alkohol. Kejadian di Taman Vlogs, Honda CR-V mabuk menabrak motor hingga pengendara motor terjun menyelamatkan diri. Ini adalah salah satu bukti bahwa mabuk mengganggu ketenteraman diri sendiri maupun orang lain. Tulis apun ikn underscore nusantara dalam keterangan video yang dikutip pada Sabtu 3 Agustus 2024 video tersebut segera menyebar luas dan mendapat banyak tanggapan dari netizen yang marah melihat tindakan pengendara mobil yang membahayakan orang lain. Banyak yang menyayangkan kejadian ini dan menuntut agar pelaku dihukum berat. Ujung-ujungnya nanti cuma minta maaf komentar seorang netizen mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kemungkinan hukuman ringan bagi pelaku. Terima kasih telah menonton!